Halo Insanah MC, selamat datang di UT Talks bersama saya, Fran Kesuma. Dan pagi ini sangat istimewa bagi seluruh Insanah MC, karena pada pagi hari ini diberi kesempatan, terutama buat saya sendiri, untuk berbincang-bincang secara langsung dengan founder United Tractors, yaitu Bapak T.P. Rahmat, yang kita sudah tahu selama ini namanya selalu berkibar di Indonesia, terutama sebagai Bapak dari juga United Tractors dan sekaligus sebagai Bapak dari Astra Internasional. Nah, saya mau sedikit berbincang-bincang nih Pak Teddy, memberikan sharing kepada teman-teman saya bergabung di UT 30 tahun yang lalu, dan waktu itu almarhum Pak Benny Subianto, jadi saya belum sempat mengenal dengan Bapak. Nah, waktu itu ya tentunya ulangan tahun ke-20 nih bagi United Tractors Pak Teddy. Sekarang sudah 50 tahun tanpa terasa. Nah, itu awal saya bergabung dan kemudian saya bergabung di bawah Pak Pras waktu itu, sebagai bagian dari PHM, dan kemudian ke PAMA dan sampai 2016 baru kembali lagi. Jadi memang saya mengenal Pak Teddy, ini agak sesuatu yang unik, mungkin Pak Teddy juga nggak pernah merasakan. Saya pertama kali ketemu itu di gereja Pak, di gereja Franciscus Asisi. Dan saya melihat Bapak dan Ibu, satu hal yang saya tidak bisa lupa, bagaimana sosok Pak Teddy itu begitu sederhananya dalam kehidupan sehari-hari itu, sampai sekarang masih melekat Pak, mungkin Bapak nggak ingat, karena waktu itu saya baru masuk di UT, Pak. Nah, setelah itu kita lama, terus terang, lama sekali dengan Adaro, dan itu akhirnya membuat saya mulai berkenalan dengan Bapak. Itu awal-awal kalau saya cerita di awal bagaimana saya masuk di United Titus, Pak. Nah, kalau Bapak kan kita tahu bergabung di Astra itu dari zaman almarhum Om William, 50 tahun yang lalu, sebetulnya gimana sih Pak awal mulanya? Diajak oleh Om, masih usia 26 tahun, baru lulus dari ITB, terus langsung diberikan kepercayaan, terutama sekali diberikan modal Rp500.000, kemudian diminta mewujudkan mimpi untuk di divisialat berat. Gimana itu Pak ceritanya Pak? Gini ya, ini history ya, jadi saya nggak nambahin, saya nggak kurangin, ini adalah apa? Jadi history ini tercatat lah ya. Jadi saya lulus, saya masih ingat, Juli 1968, eh, 1968. 1868, jadi berapa tahun lalu tuh, 54 tahun yang lalu kan. Saya langsung dipanggil oleh Pak William, saya masih ingat itu di Waso Kencana di Bandung. Dia bilang, Ted, kamu kan baru lulus nih, kamu udah ada kerjaan? Belum om, saya bilang. Mau ikut saya nggak? Apa kerjaannya? Kan ini kan baru ada peralihan nih, dari order lama ke order baru. Pasti terjadi pembangunan yang akan hebat-hebatan lah. Kita bisnis, have equipment aja. Nah, kita mau coba mengambil Caterpillar dealer. Jadi itu Juli ya, saya nggak sempat ikut Wisuda, Agustus saya udah pergi kamu ke negeri Belanda, kerja di Hiveke, itu dealernya apa? Dealernya Caterpillar di negeri Belanda, terus ya, kita coba meminta Caterpillar dealer. Ya, pergilah saya ke Belanda itu, bulan Agustus, kerja di sana, selama 6 bulan, belajar apa, semua bagian, belajar di bagian spare part, belajar di bagian service, bikin betul traktor juga apa, bisa sendiri gitu, bikin betul apa, traktor di minus 10 juga, karena kan Desember ini, udah ngerasain. Nah, sehabis 6 bulan saya dikirim ke mana, ke Inggris tuh. Karena di sana kita mau ngagainin apa, Hydrolog Machinery ya, IMAG waktu itu ya. habis setahun, ya saya pulang. Saya nggak ada Pak William, ada Pak William, inilah yang ada 500 ribu, itu ada ofis di sana, Juanda 3 nomor 11, Asra juga masih kecil kok waktu itu. Siang itu Juanda 3 nomor 11 tuh menjadi kantor, malam tuh jadi buat tempat nginep, Pak William juga nginep di situ gitu. Jadi seluruh Juanda itu banyak tempat-tempat penginapan dari staffnya Astra. Kemudian lah kita, mulainya sih kita belum ada merek apa-apa kan, jadi kita jualan ke PU lah, Public Works Indonesia kan. Nah, pelan-pelan kita dapet agen alias Salmers, karena waktu itu Caterpillar diberikan ke keluarga Hamami. Oh ya, keluarga Hamami. Itu ya. Itu yang jadi Trakino sekarang kan. Ya udah lah, akhirnya kita dapet agen alias Salmers, tapi sudah setahun, dua tahun, tiga tahun apa, compete sama Caterpillar. Rasa saya, wah ini gak bisa compete apa yang kita menang kan. Harga gak apa, gak, gak lebih murah ya Pak ya, gak lebih murah. Kualitasnya mungkin sama, tapi image kan jelek sekali. Orang gak tau alias Salmers siapa. Sperpal juga apa? Ketinggalan jauh. Wah saya bilang kalau gini gak pernah bisa menang nih. Nah, waktu itu ada yang namanya Komatsu kan. Ya. Nah, Komatsu kan waktu itu harganya berapa lah, 40% lebih murah kan. Dan waktu itu belum terkenal ya Pak ya? Belum terkenal sama sekali. Kayak waktu itu juga Toyota belum terkenal lah. Sama ya Pak. Kenapa saya berani ambil Komatsu? Satu, harganya lebih murah 40%. Terusnya kualitinya juga ya, mungkin 10% lah waktu itu di bawah Caterpillar. Tapi yang lebih, lebih apa, lebih berharga itu support dari segala Sogo Sosya. Sumitomo, Maribel, yang sekarang kita dapat financing yang apa? Baik lah ya. Cukup besar, sehingga kita berani memberi kredit ke Customer. Ke customer-customer yang Caterpillar mungkin terlalu strik lah waktu itu. Ya dengan itu, pelan-pelan market share yang nambah, sekarang kan berapa mungkin? 60% kalian market share? Ya, sekarang 30-an Pak. 30-an. Karena kompetitor kan banyak. Ada Hitachi, ada segala. Terutama itu Cina Pak. Cina, ya. Ya itu ceritanya kenapa apa, pindah dari Alice Chalmers ke Komatsu. Komatsu, misalnya penanganan marah-marah. Ya udah, mau apa sih. Tapi the decision has to be done. Kita write off semua spare part-spare part Alice Chalmers, ya sudah lah. Itu kan boleh dibilang big decision ya Pak ya. Karena merubah. Saya nggak kebayang sekarang itu, jangan kan merubah Komatsu. Mungkin merubah kata-kata Tadano aja mikir-mikir Pak, walaupun tuh kecil. Nah, Bapak punya keberanian seperti itu, dan bagaimana kira-kira waktu itu Om William mensupport keputusan Pak Teddy untuk memindahkan dari Alice Chalmers ke Komatsu Pak? Kan Pak William cara management tuh memasalahin semua ke orang yang dia percaya. Terserah lah, kamu lah. Dan untuk dapat Komatsu-nya juga kita mesti minta bantuan Toyota. Jadi Pak Kianti khusus ditemenin oleh salah satu direksi Toyota pergi ke direksinya Komatsu. Karena itu kita dapat jadi bantuan Pak Kianti untuk mempersuai juga penting sekali. Itulah cerita. Ya, sekarang kalau dilihat Pak Teddy waktu itu kan pasti nggak mungkin sendirian. Bapak terus merekrut teman-teman gitu kan Pak. Nah, teman-teman itu terbukti itu menjadi kalau saya boleh bilang menjadi the dream team lah. Karena itu menjadi legenda dari UT terutama. Dari almarhum Pak Beni Subianto kemudian ada Pak Bagio Pak Hagianto Kumala almarhum Pak Budi Arjo Pak Purnadi dan juga Pak Pahal Gunadi. Pada waktu merekrut itu apakah ada ituisi atau feeling sehingga Bapak itu yakin ini mereka ini akan menjadi satu dream team yang bukan hanya masing-masing secara individu tapi juga secara keseluruhan menjadi satu satu grup yang bisa membesarkan bisnis. ini namanya ya kebetulan kan saya sama Pak Beni kan sekelas lah di mana di ITB ya Pak? di ITB-nya nah dia juga apa kalau di berbagi ilmu dia apa generous orangnya oke very generous nah jadi sewaktu saya apa saya masih ingat kalau September itu Oktober dia udah ngelamar itu dia yang ngelamar di Juanda 3 nomor 8 dia kalau gak kalau gak salah itu dia kerja di apa perkapalan tapi karena saya tahu dia persis orangnya karakternya baik yaudah langsung aja diterima dulu gak ada gak ada testing gak ada apa gak pake interview gak pake psikotest ya Pak? gak ada lah itu baru belakangan nah terusnya Pak Beni bawa temen-temennya itu kan temen baikan Pak Purnardi Pak Pak Gunadi Pak Budi Arjo Pak Bagio temen-temennya Pak Beni itu di recruit semua saya juga ngerecruit Pak Hagianto karena waktu Pak Hagianto itu plan manajernya Honda oh kita puluh spare parts manajernya yang bagus yaudah ditarik aja lah waktu itu itulah mulai terbentuknya dan waktu itu Caterpillar kan punya ada berapa lah ada mungkin 15 expatriate kalau kita gak punya orang-orang bagus mana kita bisa lawan dia jadi keputusan itu memang karena Bapak tahu persis Pak Beni seperti apa kemudian Pak Beni juga membawa temen-temennya sehingga Pak Teddy berasumsi ya kalau Pak Beni itu orangnya seperti itu pasti temen-temennya juga sama lah satu grup lah kira-kira gitu ya Pak karena Pak Budi Arjo juga bukan masuk UT dulu masuknya di Honda dulu sebagai service manager di Honda barunya pindah pindah ke UT ya Pak ya Pak ini semakin semakin seru nih kalau Pak Teddy yang kita jadikan narasumber tuh udah langsung semuanya ter-cover dengan baik dengan komprehensif ini Pak tapi kita mungkin harus jidah-jidah Pak Teddy jadi Insan AMC jangan kemana-mana tetap di UT Talks sub indo by broth3rmax